Halo, jumpa kembali dengan Wono Suwono di Dapur Masak Enak Makan Enak Dapur Masak Enak Makan Enak hari ini akan membuat nasi kuning Kita cuci beras 2,5 cup kurang lebih 1 kg Kita cuci sampai bersih Kita siapkan gula sukur, kita masukkan barang 1 sdm, micin 1 sdm, serta bunyit 1 sdm Kita kasih air, lalu kita aduk biar larut Kita kasih santan instan yaitu karat kurang lebih 300 ml Kita aduk biar tercampur rata Kemudian kasih air kurang lebih 1 liter Dan diaduk sama rata Kemudian masukkan panci rice cooker Kita aduk kembali biar tercampur rata Masukkan daun sereh, daun salam, serta lengkuas Beras yang telah dibungguin siap untuk dimasak di rice cooker Kita nyalakan rice cooker dan kita tutup, tunggu sampai matang Kalau sudah matang Kalau sudah matang, kita aduk Agar yakin masih matang benar Kita tindakan ke langsang pengukus Sambil menunggu nasi matang si Bona Kita turun ayam kubur Sambil menunggu nasi matang si Bona Selanjutnya Masukkan ke... Nasi kuning udah matang sempurna Kemudian kita angkat Setelah itu kita goreng telur dadar telur sudah matang kemudian kita iris tipis-tipis dan jangan lupa kita iris-iris sampai nyelah besar untuk garnis nasi kuning siap untuk disajikan dan ini ada pesanan nasi kuning makanya disajikan di box siap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasi, lauk, ayam, telur sudah lengkap siap untuk di packing dan juga ditambahkan pelengkapnya yaitu sambal, kermesan dan bawang goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.